Jokowi ini memang agak menekan ya, memaksa Sri Mulyani untuk mencarikan pos anggaran, menyediakan uang, agar bahan sos ini bisa ada begitu ya. Jadi seluruh kementerian lembaga itu disuruh mencari penghematan atau mengisir anggarannya, supaya bisa ada uang sekitar 50,2% 5% dari setiap KL. Si Mulyani itu mengatakan bahwa ini sudah diambang batas moralitas saya, dalam arti dia menyampaikan kegalauan itu. Nah kalau penolakan itu disampaikan Risma langsung di rapat terbatas, yang dihadiri Presiden, di situ ada Menkeu, lalu ada Kepala Badan Pangan, semuanya lah di situ. Karena mereka lagi membahas soal bantuan El Nino. Nah sejak saat itu, Risma tidak pernah dilibatkan dalam ratas-ratas yang membahas soal bantuan sosial maupun bantuan pangan. Yo, jumpa lagi dengan Bocor Alus Politik. Eh itu punya pram. Itu punya pram ya. Korang ini ya? Oke, gue Husein Abri Dongoran, gue Remondes Rikan. Francisca Kristi Rasana. Oke, main apa? Apa ya? Yang menarik, yang kita temuin juga fakta-faktanya di lapangan dan banyak banget terkait pilih pres, itu soal bantuan sosial ya. Bantuan sosial. Atau dalam istilah yang lain kan pakai, apa, badan pangan itu pakai bantuan pangan. Bantuan pangan. Macem-macem ya, bukan beras aja. Bukan bantuan, ada juga yang soal bantuan uang juga kan. Bantuan tunai. Bantuan tunai gitu kan. Bantuan pangan, tapi pada intinya ini kan soal bantuan sos. Dan dikaitkan dengan pemilu 2024, sumber kita, beberapa cerita kan Cik, bahwa ini salah satu tools atau instrumen dalam pemenangan pemilu 2024. Nah, lu sih nih, sebagai penulis nih, apa yang lu temuin nih soal bagaimana bantuan sosial itu dipakai untuk pemenangan salah satu kandidat Pilpres 2024? Prabowo Gibran maksudnya kan? Iya. Iya nih, ini peristiwa yang terbaru dulu ya, sebelum kita mengulas yang pernah ditulis di majalah Tempo. Jadi tanggal 22 kemarin, Pak D dan Bu D, Pak Presiden dan Bu Riana itu ke Jawa Tengah. Nah, kenapa Jawa Tengah? Karena kan ini battleground juga kan, antara PDIP melawan Jokowi. Karena kan selama ini Jawa Tengah dianggap sebagai markas banteng dan ada memang niatan atau operasi untuk menggerus suaranya PDIP. Suara PDIP dan kanjar di sana. Kanjar di sana. Suara itu dalam artinya adalah kursi DPR ya. Nah, di situ kan selain ada, gimana Cak yang di mobil itu Cak? Ya, ada tangan yang terjulur keluar ya. Contohin dong, contohin dong. Nanti saya berkira kampanye lagi. Jadi, di acara itu kan ada juga bagi-bagi itu Bansos. Nah, Bansos ini memang kalau kita ngobrol sama orang-orang di Istana maupun di 02, memang itu salah satu cara untuk menaikkan elektabilitasnya Prabowo Gibran. Karena dianggap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah kan lumayan tinggi. Misalkan dikasih Bansos mungkin, wah Pak Jokowi ngasih Bansos. Dan Jokowi langsung yang membagikan ya. Jokowi kan. Ada yang kurang sebetulnya. Apa? Berstapel Gibran Prabowo. Tapi beredar tuh ya. Beredar sekarang. Beredar sekarang ya. Kalau apa, kantong beras terus ditempelin foto Prabowo Gibran. Bulok lah itu sudah, bulok. Itu lah. Itu case terbaru. Tapi sebelumnya ya, yang waktu Jokowi ke Banten, itu juga kan sempat ada tuh. Oh yang ada poster gitu ya. Poster di belakangnya. Dan manduk itu. Kita nugasin lah wartawan juga kan ke Serang gitu kan. Ngecek gimana sih merekonstruksi peristiwa itu. Jadi pembagian beras buloknya memang dilakukan di kantor bulok, bantuan pangan itu. Oh itu di kantor bulok ya? Kantor bulok. Karena Bapak Nas itu selalu pakai bulok kan. Alasannya adalah supaya kondusif kan, tidak meledak. Ya mitra juga kan. Mitra juga ya. Nah lalu, dicek lah tuh sama wartawan Tempo yang kita tugaskan ke sana, ke Serang kan. Dia bilang pas Jokowi sebelum datang, tiba-tiba sepanduk Prabowo Gibran dipasang. Oh jadi mendadak itu? Mendadak. Jadi bukan sebelum-sebelumnya, tapi mendadak dipasang. Jadi misalkan sebelumnya itu kan dia meresmikan terminal ya. Di situ juga di jalanan Prabowo Gibran, Prabowo Gibran. Lalu waktu pembagian bantus, Prabowo Gibran, Prabowo Gibran. Menarik sih. Karena, nah ini, gue mau sedikit share juga bahwa kenapa Serang dan Banten gitu kan. Karena berdasarkan riset yang kita lakukan bareng-bareng dan kita kan ingin menelusuri bagian dari menguji. Benarkah Bancos sebagai tools pemenangan pemilihan presiden. Nah ini dikaitkan dengan dimana saja dan kapan Bancos itu dibagikan. Nah menyambung soal kasus atau peristiwa di Serang itu, kita lihat tuh berbagai survei memang menunjukkan ya bahwa elektabilitas Prabowo Gibran di Banten itu tertinggal dari rival-rivalnya. Terutama dari Anis. Begitu ya, itulah. Peringkat dua gitu, Anis peringkat satu, Ganjar peringkat tiga dalam berbagai survei itu. Nah ini bisa menghubungkan atau bisa menjawab di mana Bancos-Bancos itu dibagikan oleh pemerintah. Jawa Tengah yang lu bilang tadi, Sin, itu alasannya tentu karena dia sebagai salah satu markas banteng atau lumbung suara PDIB atau PDI Perjuangan dan Ganjar di sana. Sehingga perlu diorkestrasi atau perlu diupayakan lah dengan tools Bancos itu. Dan Serang pun demikian. Dan Jawa Tengah itu kan mereka mengejar kemenangan ini ya, dari Ganjar itu 60 persen ya. 60 persen? Iya, 60 persen. Karena sekarang posisinya itu, kalau dari internal dari kubu 03 ya, itu masih Ganjar itu di Jawa Tengah masih sedikit leading. Nah mereka ingin mengepush itu menjadi 60 persen. Nah yang menarik adalah dua pejabat di kementerian dan istana gitu ya itu bilang Pak Jokowi ini akan sering ke Jawa Tengah. Nah kalau bisa seminggu, lima kali. Bahkan berkantor. Berkantor di Solo. Tapi menarik juga soal Serang ya. Serang itu kan dulu dua kali pemilu kan menangnya adalah Prabowo. Betul, betul. Berarti memang ada tren perpindahan suara Prabowo. Iya, Prabowo ke Anies Muhammad. Anies Muhammad kan sekarang gitu. Nah Sin, tapi kalau gue baca-baca ya dan ngobrol dengan beberapa teman-teman polster, itu kita perlu melihat tuh seberapa jauh efek Bansos dalam pengerek elektabilitas. Karena misalnya dalam survei CSIS ya, yang keluar dan dirilis pada mungkin pertengahan Desember 2023, mereka membuat survei yang menurut gue cukup bagus tuh. Mereka tanya ke responden bahwa apakah Bapak Ibu pernah menerima Bansos atau enggak. Ada yang pernah dan tidak pernah tentu saja ya. Nah ketika ditanya lebih jauh, bagi mereka yang pernah menerima Bansos, siapa pilihan politik mereka gitu. Nah sekitar 25% itu memilih Anies Baswedan, 36,6% memilih Prabowo Gibran, dan 36,1% memilih Ganjar Mahfud. Sisanya menjawab tidak tahu atau belum memutuskan. Nah dalam, kalau kita melihat dalam survei ini, gue kok enggak cukup yakin tuh, atau setidaknya gue ragu lah bahwa pembagian Bansos itu bisa mengerek atau mempengaruhi elektabilitas. Dan kemudian yang kedua, ini gue ngobrol dengan orang yang pernah terlibat dalam pemenangan presiden gitu ya. Dia cerita ke gue bahwa, kalau kita mengaitkan Bansos dengan pemenangan Pilpres, itu sering menyinggung soal bagaimana SBY, dulu tahun 2009 ya, itu ya betul, 2008-2009, itu kan mengucurkan Bansos dalam bentuk BLT ya. Dan ini sering dikait-kaitkan dengan bagaimana pengaruh terhadap pemenangan SBY. Setara sumber ini cerita bahwa, kalau pun itu dikaitkan dengan pemenangan SBY, dia menganalisis bahwa ini karena yang membagikan langsung adalah SBY. Bukan ya, calonnya. Ya, calonnya ya. Sebagai incumbent ya. Jadi ketika orang menerima, wah ini bantuan pemerintah, atau bantuan pemerintah yang mana running juga. Sementara kalau yang sekarang, dianggap tidak punya dampak tuh, atau kecil mungkin dampaknya terhadap calon yang didukung oleh Jokowi, karena Jokowi lah yang membagi langsung. Kalau gue terima ini misalnya dari Jokowi, wah ini kan dari Jokowi, bukan dari paslon yang didukung oleh Jokowi. Jadi mereka menganggap bahwa, ya mungkin kalau ada efek elektabilitas, barangkali kecil gitu. Dan ketika gue tanya ke teman-teman demokrat, tentu saja mereka memantah bahwa, dalam kasus 2009, PLT yang dikucurkan karena kenaikan harga BPM, krisis ekonomi 2008, itu tidak ada kaitan sama sekali untuk pemenangan presiden. Gue juga ngobrol tuh sama orang yang membantu Pak SBY waktu itu, dan juga lawan politik, APDP. Jadi mereka melihat bahwa, sekarang ini plek keti plek, meniru caranya ya. Plaksos, survei, tingkat kepuasan tinggi, segala macam. Habis survei tinggi, di media-media banyak placement dari pemerintah gitu kan. Jadi mereka bilang, wah ini mah memang mirip sekali dengan yang dilakukan di eranya SBY. Gimana caranya? Kita juga lagi bingung nih. Karena kan, apa namanya, Sources banyak sekali dikerahkan untuk memenangkan Prabowo Gibran. Tapi, ya sekali lagi, Pak SOS bisa menjadi salah satu instrumen pemenangan, karena kita tidak bisa melepaskan bantuan atau motif memberikan atau mengucurkan bantuan sosial ini dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat kita gitu. Satu sisi ada masyarakat kesulitan, sementara di sisi yang lain ada pemerintah yang membutuhkan suara dari, atau membutuhkan, bukan pemerintah, tapi calon atau politikus yang membutuhkan suara dari, apa, dari masyarakat atau dari konstituennya. Jadi, it takes to thank you gitu. Jadi, dua-duanya saling membutuhkan gitu. Dan, dalam konteks politik, ini kan dinamakan pok barrel politics ya. Jadi, orang menggunakan berbagai sumber daya, terutama uang negara, untuk memberi gula-gula tuh. Ya, macam-macam. Bansos salah satunya, mengucurkan infrastruktur ke daerah-daerah yang ditarget. Ya kan, misalnya, gue masih kalah nih di daerah ini, atau suara calon yang gue dukung masih ketinggalan di daerah ini. Nah, di situ kemudian, ya ada pembangunan jembatan, jalan, macam-macam lah. Nah, itu yang harus kita baca dalam konteks Bansos dan bagaimana hubungan dengan pemenangan atau politik elektoral kita. Nyambung rekang lagi ya, mungkin kenapa tidak terlalu berpengaruh lagi sekarang ya. Ada kesadaran dari masyarakat yang mengetahui bahwa Bansos Pemerintah itu dari pajak kita. Jadi bukan, ini dari uang sakunya presiden, segala macam. Jadi kesadaran itu sebenarnya itu sebenarnya meninggi. Lalu yang kedua, mungkin di masyarakat juga sudah mulai, apa namanya, melihat bahwa terima bantuannya, pilih yang lain. Seperti kan jargon-jargon kalau misalnya serangan Fajar di pemilu kan, terima amplopnya, tapi gak usah memilih yang asli gitu kan. Jadi ya, dari poin nusian, gue merasa bahwa memang perlu ada ya partai politik, kandidat, teman-teman masyarakat sipil juga harus mendorong bahwa, mendorong lah, semacam literasi bahwa Bansos ini kerja banyak pihak. Presiden bisa menguncurkan Bansos kalau kemudian, ya ini program terjadi karena DPR menyetujui gitu kan. Karena ada uang pajak dari kita dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, janganlah presiden, calon anggota DPR, calon presiden, calon wakil presiden mempersonifikasi Bansos ini adalah Bansos mereka gitu, Bansos Jokowi dan seterusnya. Itu kan satu terminologi yang menurut gue keliru bahwa Bansos ini bukan dari Jokowi, ini Bansos yang merupakan bantuan atau program dari hasil kerja bersama, bukan kemudian dipersonifikasi dan dipakai untuk kepentingan elektronik. itu poin yang rasanya perlu kita kasih tahu ke masyarakat. Terus gue juga, kita nugasin juga wartawan ke Lombok. Waktu itu yang bagiin Bansos Erlangga Hartarto kan. Bantuan pangan, 10 kilo beras gitu kan. Sama seperti tadi yang Rikang bilang, di Lombok itu kan memang dulu Prabowo menang. Tapi menurut mereka yang ditemukan sama wartawan kita di Lombok, sekarang posisinya ketat, bersaing ketat. Makanya diguyur juga. Anies Prabowo, Anies Prabowo gitu ya. Dan para penerimanya juga, apa ya Kang ya, mereka penerima baru Bansos. Dulu kan terdata di Kemensos kan. Sekarang kita tanya juga, Bapak sudah pernah menerima Bansos sebelumnya enggak? Dia bilang, wah saya belum pernah, saya mendadak aja diminta kartu KTP segala macem. Sama juga yang terjadi di Banten. Di Banten juga begitu. Jadi ini soal pendataan ya? Pendataan juga. Ada yang menarik kan soal pendataan. Nah ini Cicak nih. Cicak punya cicak banyak nih. Soal pendataan ini karena menjadi basis pembagian barang-barang ini, Bansos ini. Siapa harus menerima dan siapa yang layak menerima dan siapa yang tidak itu kan berdasarkan data itu. Dan kita dapet nih Cicak, dapet cerita bagaimana ada penolakan ya? Ya ada polemik lah. Yang dinamika. Data mana yang dipakai dan kemudian kenapa itu tidak dipakai. Gimana itu Cicak? Nah jadi sekitar Oktober ya, jadi setelah keputusan MK itu kan memang Bansos atau bantuan ya, bantuan untuk El Nino itu didorong, digencarkan lah untuk diberikan ke masyarakat sekitar bulan November dan Desember gitu. Kalau El Nino ini bentuknya apa nih Cicak? El Nino itu ada dua. Oke. Uang tunai, BLT, senilai 200 ribu per penerima, per bulan, dan bantuan pangan. Bantuan pangan beras ya. Tambahan 10 kilogram. Oke. Jadi setiap keluarga menerima 10 kilogram. Sebanyak 22 juta penerima. Oke. Nah, bantuan pangan ini agak menarik. Karena di bulan Oktober, November itu kan didorong terus ya membantuan ini untuk segera dicairkan untuk El Nino ya. Nah, bantuan yang pangan ini kan ada ini, ada ide untuk perpanjangan sampai Juni. Sementara di bulan-bulan Mei atau April itu sudah ada kemungkinan petani itu panen. Jadi tidak ada alasan untuk, tidak ada alasan yang kuat lah saat itu untuk Bansos atau bantuan pangan beras ini diperpanjang sampai Juni. Nah, rupanya... Juni adalah Putaran kedua. Dugaan apa namanya. Kalau ini putaran kedua begitu. Kemilu putaran Kedua, betul. Nah, Risma atau Mensos itu keberatan terhadap perpanjangan bantuan pangan yang sampai Juni itu. Kemudian itu dinamikanya itu mulai dari Oktober ya. Dan waktu itu menurut seorang pejabat di Kemensos, pejabat tinggi di Kemensos dan juga kolega Risma itu cerita kalau penolakan itu disampaikan Risma langsung dirapat terbatas. Yang dihadiri Presiden, di situ ada Menkeu, lalu ada Kepala Badan Pangan, semuanya lah di situ. Karena mereka lagi membahas soal bantuan El Nino. Nah, setelah Risma menolak ini, kemudian data bantuan pangan yang dipakai oleh pemerintah yang semula pakai data Kemensos itu beralih di 2024 ini menjadi pakai Kementerian Koordinator PMK. Nah, ada selisih juga di situ jumlahnya. 8% lebih banyak. Jadi, kalau di Kemensos itu jumlahnya kan 21 juta sekian. Nah, di Kemenko PMK itu 22 juta lebih. Jadi, ada itu. Nah, sejak saat itu Risma tidak pernah dilibatkan dalam ratas-ratas yang membahas soal bantuan sosial maupun bantuan pangan. Termasuk Risma tidak pernah ikut kan kalau Jokowi bagi Bansos. Maksudnya kan sebagai menteri yang tuk foksinya di situ, Risma mestinya hadir. Tapi, dari menurut cerita Cicai itu menjelaskan kenapa Risma tidak pernah hadir dalam acara pembagian Bansos. Dan yang menarik adalah Risma sempat ingin mengadakan konferensi pers tentang bantuan sosial ini. Bantuan pangan ya. Bantuan pangan ini kenapa di 2024 yang sampai Juni itu tidak pakai data Kemensos. Konferensi itu sudah disiapkan awalnya di DPP PDIP namun ada perintah menurut internal PDIP ada perintah dari Ketum dari Megawati untuk Risma ini pakai kacamata kuda saja kerja. Sudah tidak usah mengurusi yang politis-politis begini. Sudah bekerja saja sampai akhir. Akhirnya konferensi itu di-takeover oleh Sekjen PDIP. Risma ada di situ kan? Ada di lantai bawah kalau tidak salah. Bersembunyi itu ngumpet ya? Kan sudah siap-siap konferensi. Tapi dia membawa data. Dia membawa data. Masih data juga PDIP kan? Tapi tadi Cica bilang ya ada musibah diperpanjang sampai Juni ya. Kayaknya Presiden kita itu selalu melihat kesempatan dalam siap musibah. Bagaimana tuh? Paks COVID perpanjang masa jabatan. El Nino Memang keren. Pinter gimik ya kalau kita. Tapi gue jadi tertarik dengan cerita Cica itu karena pasti itu berkaitan dengan bagaimana sikap politik Jokowi hari ini dalam konteks Bill Press dan bagaimana dukungan PDIP terhadap Genjara Pranowo. Baru-baru ini kita mendengar bahwa Presiden sendiri mengatakan bahwa Presiden itu boleh memihak boleh kampanye. Dan ini menjelaskan kemana arah dukungan Jokowi dan kemana arah dukungan PDIP. Jangan-jangan memanasan aja tuh kemarin ya. Ada sesuatu yang lebih besar gue dengar-dengar. Tiba-tiba nyoblos gambar. Kita lihat 10 Februari nanti. Nanti kita menjelang pemilu kita lihat. Kita lihat ya. Kampanye Akbar. Apa namanya nyambung soal Rikang yang bilang memang Jokowi sudah bilang begitu kan. Nah ini juga cerita juga kan nyambung ke belakang. Jokowi ini memang agak menekan ya memaksa Sri Mulyani untuk mencarikan pos anggaran menyediakan uang agar bahan sos ini bisa ada begitu ya. Di oktober ya. Di oktober waktu BLT El Nino itu awalnya Jokowi mau 500 ribu per bulan per penerima. Oke. Tapi kalau dihitung-hitung kan beban fiskal terlalu tinggi. Makanya Sri Mulyani itu apa namanya dengan proses diskusi dan lain-lain akhirnya jadi 200 ribu per bulan. Dan itu reguler memang 200 ribu kan. Reguler kan. Sesuai dengan diketok kan 200 ribu itu. Sesuai dengan anggaran. Kenapa alasannya kalau 500 ribu waktu COVID tadi tidak sebesar itu. Itu kan argumennya sempat muncul kayak gitu. Akhirnya dengan dikasih penjelasan yang rasional akhirnya diturunkan lah 200 ribu sesuai dengan ada yang reguler. Itu untuk penerimaan November, Desember ya. November, Desember. Sekarang masih berlangsung juga soalnya kan. Beberapa tepat. Di BLT itu memang hanya November, Desember yang untuk Lino ya. Lino itu. Nah, karena diperpanjang ini Kang, ini juga ada yang dilakukan oleh Sri Mulyani. Yaitu apa, Reconvusing Anggaran ya Cah ya? Automatic Adjustment. Itu dikeluarkan di akhir Desember. Jadi seluruh kementerian lembaga itu disuruh mencari penghematan atau menyisir anggarannya supaya bisa ada uang sekitar 50,2 ribu. 5 persen dari setiap KL. 5 persen dari setiap KL. Nah, duit ini kalau menurut orang dekatnya Sri Mulyani dan beberapa pejabat pemerintah itu dibilang untuk uang misalkan ada Bansos nih sampai bulan Juni. Kalau nggak ada uangnya pakai uang itu. Jadi sudah ada tersedia dikeluarkanlah uang itu. Karena kenapa? Karena kebiasaan pembagian Bansos itu selalu di bulan Maret. Ini kalau berkaca di tahun-tahun sebelumnya ya. Kan ini sempat rame juga kan di Komisi 8 kan. Kenapa? Karena Maret itu memang di awal tahun sudah proses administrasi. Oh ini sekarang tiba-tiba Januari, Februari sudah digelontorkan aja itu Bansosnya. Artinya ada permintaan percepatan penurunan di Bansos ya Pak? Betul. Karena itu kan tidak bisa dipisahkan dari kepentingan-kepentingan politik di Februari 14 nanti. Dan gue dengar juga bahwa bagaimana diskusi dan pembahasan soal anggaran ini terutama untuk pos-pos yang bantuan sosial ini menjadi salah satu pemicu ya bagaimana dinamika di Kabinet di antara Presiden dan para Menteri sekarang sedang menghangat. Karena sejumlah narasumber yang kita temui ya dan itu salah satunya adalah kolega Sri Mulyani membenarkan cerita yang kita dapat bahwa ada upaya-upaya yang seperti lu sebut tadi bahwa ada nggak sih anggaran ini? Kalau ada ya sudah lakukan. Itu yang membuat Sri Mulyani menjadi apa ya gamang begitu lah bahwa ada satu pos yang lebih prioritas begitu sementara ini ada permintaan yang kemudian diminta untuk dikucurkan. karena permintaan itu juga menjadi salah satu pertimbangan juga Sri Mulyani mau mundur kan sepanjang pekan lalu kan itu ramai sekali info bahwa Sri Mulyani mau mundur kan jadi selain karena faktor hubungannya dengan Prabu yang kurang baik ada juga faktor ditekan-tekan untuk mencari pos-pos keuangan untuk Bansos itu tapi kemunduran rencana kemunduran Sri Mulyani ini kan sebetulnya sudah didengar ya oleh beberapa menteri dan oleh beberapa pejabat ya di kementerian gitu namun dari PDIP sendiri memang Sri Mulyani ini kan ada kedekatan ya dengan ketum PDIP gitu ketum PDIP katanya menasehati ya atau memberikan saran ya Sri Mulyani agar tidak mundur dulu dan menyelesaikan pekerjaannya sampai akhir kenapa karena terlalu berisiko ketika Sri Mulyani mundur di awal tahun begitu ya karena kan masih panjang nih penganggaran kan ada APBNP lalu masih ada RAPBN 2025 nah diharapkan Sri Mulyani ini yang masih menjaga APBNP dan RAPBN 2025 itu selain itu pertimbangannya sosok pengganti Sri Mulyani betul yang dikhawatirkan adalah pos MenQ ini nanti diisi oleh orang-orang yang berbau politik ya kader politik ataupun kakaknya yang ketua umum lah begitu kakaknya seperti itu terus juga kakak apa adik oh adik ya yaudah gak apa-apa biar teman-teman mikir siapa terus juga faktor harga apa namanya nilai tukar rupiah juga kan dipertimbangkan banyak faktor-faktor yang mungkin ya belum mundur sekarang ya ya betul karena kalau menteri-menteri ini nanti mundur gitu ya ini akan berdampak terhadap sentimen pasar terhadap rupiah dan terhadap saham ya tentu saja pasar saham dikhawatirkan ini akan terjadi krisis internal gitu lah krisis ekonomi internal nah ini kita udah ngomongin bagaimana pembuatan kebijakan Bansos terus bagaimana itu dikucurkan ke daerah-daerah tertentu efeknya ke survei nah gue dengar lu punya info nih bagaimana instruksi nih ke ketua umum partai ya Cik ya terkait dengan pembuatan program-program pemerintah lalu hubungannya dengan ketua-kentung partai ya dan elektabilitas paslon nih nah ini ada informasi ya dari sejumlah narasumber kita yang ada di 02 maupun yang ada di apa kubu lain yang mengetahui perbincangan Jokowi dengan ketum-ketum partai di kubu 02 jadi sekitar bulan Desember itu pertengahan Desember ya itu seharusnya target elektabilitasnya Prabowo dan Gibran itu sudah 50% artinya satu putaran artinya satu putaran sudah harus terjadi kan nah ternyata dari survei internal mereka yang dari banyak lembaga survei tentu saja itu menunjukkan bahwa elektabilitas Prabowo-Gibran itu masih stagnan stagnan di sekitar 44-45% ya waktu itu ya dan itu yang tidak disampaikan ke tidak menjadi survei publik gitu tidak disampaikan ke publik makanya terjadilah pertemuan Jokowi dengan para ketua umum makan malam dengan Prabowo dengan Erlangga lalu besoknya dengan Zulhas dan mereka ini kan semua menteri-menterinya Jokowi dan sekarang mendukung Prabowo-Gibran sekarang ada di kubu mereka nah di pertemuan-pertemuan itu menurut seorang pejabat ya yang ada di 02 gitu Jokowi Jokowi menyampaikan bahwa menanyakanlah apa masalahnya kenapa 50% ini tidak terjadi gitu padahal semua instrumen sudah di kerahkan gitu nah ngobrol-ngobrol setelah setelah pertemuan itu kemudian Erlangga membuat sebuah rapat Erlangga Hartarto ya membuat sebuah rapat di internal Golkar Hussein juga tahu ya ceritanya ya bahwa ada beberapa strategi agar Golkar ini bisa ikut berperan dalam meningkatkan elektabilitas Prabowo-Gibran nah salah satu alasan mengapa mereka tidak menyentuh 50% ini adalah karena partai-partai ini fokus pada pilek gitu nah salah satu instrumen yang digunakan untuk mengerek Prabowo-Gibran adalah ini bantuan Kartu Prakerja melalui Kemenko Perekonomian yang menterinya adalah Erlangga dan Kartu Prakerja ini sudah dibahas sejak awal Januari dan sudah di relaunching gitu ya di akhir Januari gitu sudah ada pembahasan bahkan sudah sampai pada teknis PMO ini sudah dijalankan gitu dan kabarnya ini informasi dari pejabat ini ya pejabat di kementerian-kementerian bahwa Kartu Prakerja itu nanti skemanya akan sama dengan waktu COVID dulu yakni ada insentif tunai senilai Rp600.000 kepada setiap penerimanya gitu menarik ini karena kalau bansos atau bantuan pangan apapun lah namanya itu kan gede tuh 20-an sekian juta lah 21-22 kalau Prakerja segede apa ini apa kalau kita lihat dalam popular food kan itu suara kalau dalam konteks itu seberapa besar sih Kartu Prakerja sehingga perlu digarap ya sebetulnya setiap gelombang ini kan jumlahnya berbeda-beda ya Kartu Prakerja ada gelombang satu jumlahnya penerimanya berapa gelombang dua berapa tapi sasaran atau targetnya ini kan adalah orang dengan usia tertentu range usianya artinya milenial milenial betul gensi milenial yang setelah lulus mereka belum bekerja atau belum mendapatkan pekerjaan begitu kan atau pengangguran lah ya pengangguran target-target inilah yang kemudian dan apa namanya milenial dan gensi kita itu kan banyak ya pemilih dan dia 50% lebih 52% lah dari total betul nah itulah yang dipakai untuk mengambil ceru suara gensi dan milenial yang belum bekerja itu gue bantu jawab Cica juga nih soal prakerja kemarin gue ngobrol sama pejabat pemerintah sama orang yang ikutlah dalam prakerja ini ya kalau dihitung-hitung bisa menambah 1% kalau misalkan dalam jubah tertentu itu memang mendukung 0,2 1% itu berarti sekitar 1,5 juta suara hampir 2 juta suara kira-kira seperti itu nah tadi menarik soal Cica genjet milenial kan 52% kan ya kan tapi berapa persen ya yang dibantu pamannya bisa maju atau bapaknya jadi jadi pekerjaan gitu 0,6 menarik jangan iri lu gak iri gak iri gue gue selalu apa namanya setat aturan aja lu jadi wartawan tempo masuk saingan berapa orang oh berapa ribu hati itu yang penting gak dibantu paman gak perlu liat MK jangan-jangan paman kita pram temen-temen netizen panggil pram sekarang paman pram ini sedikit keluar dari Bansos nih Sen kemarin untuk ini ya untuk menggaet pasar anak muda gitu Gibran kan dalam debat terakhir ya itu pake atribut One Piece dan Naruto gitu lu sebagai penggemar anime gimana? jadi ini ingin mempersonifikasi keluarga Konoha jadi kan netizen segala macam sering nyindir atau misalkan biar gak kenal undang-undang ITE pake Konoha-Konoha kan ya dikapitalisasi lah sama Gibran gini kan padahal ya kalo misalkan kita baca komiknya Naruto gitu ada di satu komik lanjutan namanya Boruto Boruto itu anaknya Naruto nah Boruto itu pernah di ikut suatu ujian tapi dia curangin lah caranya pake cakra-cakrala cakra gitu kan mirip ya mirip kan tapi Naruto nya apa namanya strike anak saya gak bener gak usah ikut-ikutan gitu kan lalu yang kedua soal pin One Piece gue pencinta One Piece juga gue melihat ya pasangan 03 ini seperti Captain Buggy nanti kalian bisa riset disitu Captain Buggy ini dulu bergabung sama Goddrager pasti lo gak tau kan gak ngerti gak berkuasa tapi terpental mirip Ganjar dengan Mahfud lalu 02 02 siapa gue kemarin nginget-nginget jadi ini persis mirip Ark Dressrosa Dressrosa itu namanya apa namanya Flamingo jadi gue mempersepsikan bahwa si siapa namanya Giebernya seperti Don Flamingo yang memang membuat suatu negara bersenang-senang segala macem tapi dibalik itu ada suatu ancaman mereka tidak setuju dengan Don Flamingo jadikan boneka mirip kan terus yang ketiga gue melihat ya pasangan 01 ini kok lama-lama banyak ikutin kan kok mirip-mirip sebagai apa namanya pemeran utamanya di One Piece tapi gue gak mau juga dong masa ini dia bilang gitu kan ya 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 internet internet tanya nih bocoran kita soal Bansos ini ya sampai One Piece lagi kapan-kapan kita menjelang 14 Februari pasti lebih banyak bocoran yang kita sampaikan ke penonton kita oke saksikan terus Bocor Halus Politik di youtube tempo.co dan kalian bisa dengerin di Spotify Bocor Halus Politik sampai jumpa sampai jumpa bye